Eng Jiao Wong Jilita 64. Meskipun Siang Kuan Intong diserang lebih dahulu, bahkan dengan serangnya yang dasyat, namun, ia masih sempat berseru bagus. Inilah bagus dengan sebatia angkat kedua gelangnya ke dada, untuk diangkat terus akan sambut senjata musuh yang hendak dikalungi dengan gelangnya itu. Selagi diangkat ke dada, kedua gelang bentrok satu dengan lain hingga bersuara nyaring. Cui Gie telah berlatih baik dengan sepasang gaetannya, ia tahu tenaganya pun besar, akan tetapi ia tidak sedih sembarang adu senjatanya dengan senjata lawannya itu, maka melihat tangkisan lawan, ia cepat mengadakan perubahan. Masih ia tidak hendak tarik pulang lantas senjatanya itu. Ia batal menyerang, gaetan kirinya ia buka ke samping, tetapi gaetan kanannya ia putar, untuk terus dipakai menyambar gelang kiri dari lawannya itu, supaya ia bisa gaet dan betot, untuk diteruskan pula dengan serangan gaetan kiri. Tocu ini cerdik, ia memikir baik, gerakannya juga sangat cepat, akan tetapi di sebelah itu, ia kini berhadapan. Dengan seorang cerdas luar biasa. Siang Kuan Intong saksikan perubahan gerak tangan dari lawannya itu, ia tidak mau kalah gesit, ia tidak sudi mengasih hati, ia segera mendahului. Ia menyambar dengan gelang kiri, untuk bikin gelangnya kena digayat atau dicantel, tetapi berbareng dengan itu gelang kanannya ia buang ke kiri, hingga gelang itu bersuara sendirinya, lalu terus ia hajar lengan kanan dari pek gan hang leong sinaga mata biru. Dibalas secara demikian, benar Cui Gia repot, akan tetapi ia masih punya kesebatan untuk kelakan diri, akan halau ancaman bahaya. Ia berkelit ke kanan dengan geser kakinya, lalu gaotan kirinya ia barengi menyerang bahu kanan dari lawannya. Melihat cara bersilap dari musuh ini, siang Kuan Intong insyaf musuh tak dapat dipandang ringan, ia berlaku hati-hati. Begitulah atas serangan itu, ia berkelit sambil mendek, sepasang gelangnya dibawa naik ke atas, setelah keduanya saling bentur, ia teruskan menyabat ke bawah, akan sambar kedua pahalawan. Cui Gia bisa luputkan diri dari sabetan ke kakinya itu, ia telah berlompat ke kanan, niatnya untuk balas menyerang, ia tidak sangka bahwa ia sudah didului lawannya, yang meneruskan dengan tipu pukulan siang leong temkyo, atau sepasang naga mencari mutiara, menyerang ke arah kedua pundaknya. Sambil mendek Cui Giai lompat mundur ke belakang, dengan begitu pundaknya lolos dari ancaman bencana. Oyes dan Ngesi Cui, tak dapat kaif memikir untuk berlalu dari sini. Siang Kuan Intong bentak lawannya. Di sini ada tempat di mana tubuhmu bakal dikubur atau juga tempat tulangku bakal dipendam. Kau sambutlah. Bentakan ini disusul dengan lompatannya si pembentak sendiri, yang menyusul lawannya itu, akan tetapi Cui Giai segera memutar tubuh, untuk mendahului menghajar lawannya itu. Demikian mereka bertempur, saling serang. Cui Giai telah menjadi nekat. Ia insyafia bertempur tanpa perkenan dari Bu Ye yang cuma dengan setaunya Ou Giok Seng, apabila ia rubuh, tak ada muka untuk ia keluar dari Cap Jelian Hoan Ou. Maka ia berkelahi secara sungguh. Sesudah bertempur sebelas curus, siang Kuan Intong perkeras gelesakannya, saban ia ambil kesempatan akan benturkan gelangnya satu dengan lain hingga sering terdengar suara nyaring dan mengaung yang menulikan kuping, mirip dengan menggelugurnya Sang Guntur. Maka lagi enam atau tujuh jurus, Cui Giai merasa bagaimana ia telah terdesak, hingga apabila ia tidak mencoba untuk rebut ketikannya yang terakhir, mesti ia rubuh. Suasana di sekitar Ceng Giai San Shun terus bertambah buruk hingga Bu Ye yang menjadi sangat ibuk. Saban terdengar suara suitan samar, datangnya bukan dari satu jurusan saja. Pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei pun dapat dengar suara itu. Umumnya orang Hang Wee Pang yang hadir di dalam San Shun itu telah perlihatkan wajah dari kekhawatiran atau sedikitnya, Romain tidak tenteram, malah antaranya ada yang saling bisik. Di atas udara juga suka tertampak terbang datangnya burung darah, rupanya dari Hun Cui Kuan atau Cap Giai Lian Hoan O, semua menuju ke belakang Ceng Giai San Shun, akan tetapi ada di antaranya yang kena terpanah, dan rubuh entah oleh siapa. Karena ini, hampir tidak ada orang yang perhatikan Cui Giei dan Siang Kuan Intong yang sedang bertempur di saatnya yang genting sekali. Apakah ada ancaman marah bahaya yang sedang mendatangi? Demikian orang umumnya berpikir. Dalam saat dari suasana buruk itu, tiba-tiba terlihat satu orang muncul dari belakang gunungan dari Ceng Giai San Shun, dia berlari mendatangi, sebelah tangannya memegang sebuah bendera merah. Dia seperti nerobos saja. Menampak demikian, Pak P.O. Uleng P.O. Giyok Seng memapaki untuk mencegat, karena mana, berdua mereka bicara pelahan sekali satu dengan lain, setelah mana, dengan satu gerakan tangan, O Hyo Chu suruh pembawa bendera itu segera undurkan diri. Giyok Seng sendiri lantas kembali untuk hampirkan Bu Ye Yang, untuk berikan laporannya. Menyusul ini kembali terdengar suara, suitan, beruntun sampai tiga kali. Dan kali ini, suara itu datangnya dari tempat lebih dekat, dari jurusan barat utara. Menghadapi semua itu, Bu Ye Yang telah tak dapat kendalikan diri lagi. Ia segera menoleh kepada Aeng Jiao Wong, niatnya untuk bicara. Tapi justru itu di medan pertempuran, pertandingan juga telah sampai di babak terakhir. Cui Giai menginsafi benar bahwa ia bukan tandingannya siang kean intong, akan tetapi ia tetap tidak sudi mundur, malah ia hendak adu jiwanya. Karena ini, ia mencoba menenangkan diri, supaya ia bisa gunai sepasang gaetannya dengan berhasil. Telah timbul pikiran jahat di dalam hatinya, supaya lawannya terbinasa bersama ia di dalam Ceng Giapsan Xiong ini. Begitulah, ia mencoba untuk mendesak. Tibalah saatnya siang kean intong bergerak dalam siang leong kosui. Atau sepasang naga keluar dari lautan, kedua gelangnya diajukan, untuk menyerang dada. Beggan hang leong tidak menangkis, ia tidak juga jaga dirinya, hanya ia meluputkan diri dengan menyedot kosong perutnya sambil tubuh mundur sedikit. Berbareng dengan itu, kedua gaetannya dikasih bekerja untuk ancam senjata musuh. Tapi ini ada gertakan saja. Siang kean intong memecah kedua tangannya, tapi justru itu, gaetan kiri menyambar mukanya dan gaetan kanan menyerang jalan darah Entai Hyat. Ia mengarti musuh telah jadi nekat, ia pun telah dengar suara suitan berulang, ia menduga pada keadaan yang mengancam, karena itu, ia juga telah ambil suatu keputusan. Maka dalam keadaan demikian, ia mesti paksakan satu akhir pertandingan. Sepasang gelang dari jago ini sudah keluar, ia lantas terancam Hong Tau Kau, maka dengan sebat ia menarik pulang keduanya, untuk dipakai bergerak pula. Gelang kanannya sengaja dimajukan, untuk cari gaetan kiri dari Cui Gie, dan gelang kirinya dipakai menyambut gaetan kanan. Gerakan ini ada cepat sekali. Dalam serangannya, Pek Gan Hang Leong berbalik kena diserang, senjatanya terancam hebat, umpama Hong Tau Kau tidak kena dihajar terpental atau terlepas, sedikitnya ia akan kena dibikin kehilangan daya. Dalam keadaan sangat terpaksa itu, ia gunai tenaganya, ia tarik pulang sepasang gaetannya. Apalacur untuk si naga mati biru, datangnya sepasang gelang adalah dari bawah selagi gaetannya ditarik pulang, kedua gelang membangi membuka kedua gaetan, lalu sebat luar biasa dari atas, kedua gelang itu menyambar ke dada, ke perut. Serangan berlaku bagaikan kilat. Menyambar. Kedua gaetan terpisah ke kiri dan kanan, dada telah terbuka, tidak ampun lagi sepasang lihaun kobokian menggempur dengan hebat, hingga terdengar suara keras. Dalam saat itu, tak sempat Cui Gie membuang diri ke belakang, kalau toh tubuhnya mundur, itu adalah akibat gempuran yang membuat ia terhuyung empat lima tindak, lantas ia rubuh terjengkang, karena tak sanggup ia pertahankan diri, kedua senjatannya terlepas jatuh. Begitu ia rubuh terbanting, dari mulutnya menyembur darah hidup tingginya sampai satu kaki. Gaetan kanan telah terpental jauh, ke arah rombongan Hangweepang, hingga mereka ini kaget, syukur mereka masih sempat berkelit, dengan begitu dengan terbitkan suara nyaring senjata itu jatuh ke lantai. Orang Hangweepang jadi sangat gelusar karena kesudahan yang sangat hebat itu, hingga ada beberapa yang menjerit kami dari Hangweepang ada bermusuhan apa dengan kau maka kau turunkan tangan jahat ini? Saudara, mengingat persaudaraan kita, baiklah dia ini jangan dikasih keluar pula dari Ceng Giap Sanciung. Atas seruan ini, belasan orang segera muncul dengan senjata terhunus. Siang Kuan Intong sehabis pertempurannya yang memutuskan itu, dengan sikap tenang seperti tidak ada sesuatu kejadian, sudah lantas hadapi Eng Jauweng. Ceng Hang Pokyo, aku harap kasu dibuka mat selebih terang katanya. Keadaan ada begini rupa, apalagi kau hendak tungguji kalau urusan dalam cap Jelian Ho An O ini tidak segera diselesaikan. Tiga pertandingan sudah berakhir, apa yang kita bilang, dapat kita jalankan, maka silahkan kau bicara kepada Pangko dari Hangweepang untuk keputusannya. Tak dapat kita menanti lagi. Eng Jiaweng juga insyaf akan keadaan genting itu, ia tidak bersangsi pula, akan tetapi selagi ia hendak bicara kepada Bu Yeyang, Au Giok Seng telah dului ia. Pat P.O. Uleng Pogiris menyaksikan kebinasaannya Cui Gie, orang terhadap siapa ia bertanggung jawab, tidak peduli adalah kehendak Pek Gan Hang Leong sendiri untuk tempur lawannya. Bagaimana ia tegah atas kebinasaannya Tocu Yang Kosen itu? Maka ia niat mencari balas. Akan tetapi ia pun insyaf liahainya lihun kebokian, yang tak dapat dikalahkan oleh pedang atau lainnya senjata pula. Ia bertambah ibu kapan ia ingat suasana buruk, karena mengartilah ia sekarang, kecuali di dalam ada musuh Ho Ai yang P dan Siga P. Di luar, lain musuh yang belum ketahuan siapa, ada sedang melakukan penyerbuan dan penyerbuannya itu agaknya tidak kurang mengancamnya. Diserang dari dalam dan luar, apa mungkin Hang Wee Pang dapat bertahan? Dari itu, ia menjadi nekat. Dan ia hendak andalkan jarum rahasianya, Wee Ho Atoat Beng Ciam jarum perampas jiwa bunga Wee. Eh, pada ketika Ho Ai yang P mulai masuk ke Kim Tiao Tong, gedung Garuda Emas, dalam pertandingan di Impang Teratai, pernah giyok seng gunai jarumnya yang liahai itu, hanya karena untuk jaga nama baik Hang Wee Pang. Ia berlaku sembunyi walau kemudian musuh ketahui itu, namun perbuatannya itu tidak ditarik panjang, selanjutnya tidak ada yang timbulkan lagi. Sekarang, dalam keadaan terpaksa, ia ingat jarumnya itu, tak lagi ia ingat kepada derajat. Begitu, dengan tidak menghiraukan mayatnya Cui Gie masih menggeletak, tanpa bicara lagi pada ketuanya, ia minta sebatang pedang. Dari salah satu orangnya, lalu ia hampirkan Siang Kuan Intong. Siang Kuan Lo Osu, lihunko bokianmu benar sangat liahai katanya. Akan tetapi di sebelah itu, Lo Osu, tanganmu ternyata keliru sekali. Bukankah Cui Tocu ini tidak mendendam atau bermusuh denganmu? Kenapa kau turunkan tangan jahatmu terhadapnya, hingga kau membangkitkan kemurkan umum? Siang Kuan Lo Osu, apa mustahil kau tidak memikir untuk berlalu dari Ceng Giap San Xiong ini? Selagi Oh Hyo Chu berkata, selagi Siang Kuan Intong belum hunjuk sikapnya, Eng Jiao Wong telah wujudkan niatnya bicara dengan ketua Hang Bue E Pang. Bu Pang Kuo katanya, dengan suaranya ring, hari ini kita melakukan pertempuran persahabatan, kedua pihak sudah berjanji terang bahwa tiga pertandingan terakhir adalah yang memberi putusan, mengenai itu pihak kami telah bersedia menerima janji itu, sekarang tiga pertandingan telah berakhir, mengapa pihakmu masih saja tidak mau menyudai? Di pihakmu, jumlah anggota ada banyak sekali, jikalau semua orangmu ingin juga turut ambil bagian, sampai kapan pertempuran akan dianggap telah selesai? Bu Pang Kuo, aku minta kau berikan putusanmu. Sulit untuk Bu Ye yang berikan jawabannya, karena suasana ada demikian mendesat. Bila di waktu biasa, pasti segera ia bisa lantas menjawabnya. Terang sekali ia telah kehilangan ketentera mandirinya. Justeru ia sedang berpikir, Oh Giyok Seng sudah sampai di depannya dan Hiocu ini segera wakilkan ia bicara. Ong Loosu, kau menegur kami, inilah tak dapat kami terima, katanya. Pang Kuo kami, dalam segala hal dapat. Dipercaya, tidak nanti dia menyangkal. Memang telah dijanjikan keputusan dalam tiga pertandingan terakhir, akan tetapi toh telah dibicarakan juga, siapa sanggup angkat senjata dan dia berani maju, dia pun ada mempunyai hak untuk bertanding dan kita tidak dapat mencegahnya. Janji kita sebenarnya ada untuk tidak memendam kepandayan, sebaliknya justeru untuk berikan ketika sesuatu orang perlihatkan kepandayanya itu. Ong Loosu, urusan kita kedua pihak, keputusannya akan segera tertampak di depan mata. Sepasang lihaun kobokian dari siang koan Loosu sudah menindih semua jago, dalam Hang Bwe Pang kami mungkin tak ada yang berani melayaninya lebih jauh, akan tetapi aku sendiri adalah lain. Aku memeranikan diri untuk turut bicara. Aku ingin menjadi juru penyelesai dari pihak Hang Bwe Pang, kehormatan dan kehinaan kami terakhir, suka aku menanggung jawabnya. Bukankah ini ada keputusan terakhir? Setelah mengucap demikian, tanpa tunggu jawabannya yang jauh, Ong Giok Seng segera hadapi siang koan Intong, akan berkata pula siang koan Loosu, aku Ong Giok Seng ingin menjadi orang terakhir yang menerima pengajaran dari senjatamu, lihaun kobokian, supaya dalam pertemuan di dalam Cheng Giapsan Shun ini kau dapat pegang tetap namamu yang kesohor. Boleh dibilang, seluruh cap Jie Lian Ho An O ini telah didorong oleh tanganmu, hingga di sini tidak ada lagi hari pertemuan lainnya pula. Aku juga tidak memikir untuk tempatkan pula namaku sebagai Bu Beng Xiao Chut di dalam kalangan Kang O, aku ingin serahkan semua kepandaianku di hadapan gelangmu. Siang koan Loosu, karena ini ada pertandingan yang terakhir, aku kira kau pasti tidak sayang akan berikan pengajaranmu kepadaku? Selama tadi orang bicara kepada ketua Hoa Yang Pei, siang koan Intong telah dapat dengar itu dengan nyata, tetapi ia tidak memperdulikannya, ia justru gunai ketika akan berbisik dengan Ban Liu Tong, adalah setelah orang habis menutup mulut, baharu ia tertawa dingin. Ia telah lihat sikapnya orang, ia merasa pasti juga Hiocu ini hendak adu jiwa. Oh Hiocu, kau hendak bertanggung jawab untuk Hang Bue Pang, kau ingin mencari keputusan untuk urusan kita kedua pihak, inilah aku si melarat tidak sangka katanya. Akan tetapi kau bersikap secara begini terbuka, sikapmu membuat aku si melarat puas sekali. Oh Hiocu, bukankah kau hendak adu jiwa dengan keluarkan semua kebisaanmu? Sayang aku tadi telah perlihatkan semua kepandaianku hingga sekarang aku telah jadi sangat letih. Sebenarnya tak dapat aku terima kebaikan hatimu ini. Sebetulnya aku merasa beruntung yang sampai saat ini aku tetap masih hidup, sedang tadinya tidak pernah aku pikir bahwa aku akan dapat keluar pula dari Cheng Giap San Chiung. Oh Hiocu, sungguh kau baik hati berani bertanggung jawab untuk pertempuran terakhir dan yang memutuskan ini, maka biarlah, semua tulangku si melarat, aku peserahkan kepadamu. Umpama aku rubuh, aku akan rubuh dengan puas, biarlah hari ini menjadi juga hari terakhir dari Lihon Kobokian hidup dalam dunia, Kang Owakan tetapi, Oh Hiocu, kau hendak wariskan semua kepandaianku kepadaku, coba kau jelaskan dulu bagaimana caranya, supaya kalau sebentar aku mati, tidaklah aku jadi setan gentayangan. Siang Kuan Loosu, harap kau tidak obral mulutmu terhadap aku, kata P.P.O. Uling Po. Kau tidak memikir pula untuk keluar lagi dari Cheng Giap San Chiung ini, itulah menandakan pandanganmu yang jauh, itulah bukti. Bagaimana hatimu telah terbuka? Memang harapan ada kecil sekali yang kau akan bisa keluar dengan baik dari sini. Demikian memang ada pikiranku sendiri. Maka sekarang, aku rasa, kita sudah berbicara jelas. Aku Au Giok Seng, bukannya seorang kenamaan dari rimba persilatan, aku tidak punya kepandaian yang mengejutkan langit dan menggetarkan bumi, aku melainkan andalkan pedangku di dalam tanganku ini dan dua rupa senjata rahasia di dalam kantongku. Sudah sekian lama aku berkelana, tahulah aku tentang diriku sendiri, aku merasa pasti, di bawah lihunku Bokian, tidak nanti aku punyakan harapan baik. Tapi kau telah binasakan Chuigie, dia adalah orang sebawahan di Kim Tiao Tong, maka tak dapat aku tidak urus perkaranya itu. Aku tidak bicara perkara menuntut balas, melainkan dengan antara kepandaianku aku ingin main dengan kau. Siang Kuan Loosu, bisakah gelammu menyambut dua rupa senjata rahasia ku? Namanya saja senjata rahasia, sebenarnya dipakainya tidak secara menggelap. Siang Kuan Intong tertawa dingin, ia mengangguk. Tidak kecewa kau menjadi Hiocu dari Lwee Sen? Tong katanya. Kau jujur, kau membuat orang kagum terhadapmu. Segala apa dibicarakan terlebih dahulu, ini. Baharu kelakuannya satu enghiong, satu hoohan. Aku si melarat paling suka pilih barang, membeli kepada satu ahli aku memang sedang cari ahli dagang semacam itu, inilah, kebetulan. Baik aku terangkan, sebenarnya aku kuatir orang nanti tertawai aku atau celah aku pandai timbulkan gara tapi gelangku ini, sejak mulai aku melatihnya ialah diutamakan untuk menggempur senjata rahasia, maka kebetulan sekali, sekarang aku berada di dalam Cheng Giap San Shun ini. Maka, Oh Hiocu, kau hendak ajarkan aku dengan senjata rahasia, aku sangat gembira. Oh Hiocu, baik jangan berayal pula, silahkan kau mulai hunjuk ke pandayanmu itu, umpama kata aku terbinasa di bawah senjata rahasiamu, aku rela. Kau baik sekali, siang koan lo osu, kata Oh Hiocu. Kau sudi mengajari aku, suka aku menerimanya, maka tak ingin aku berlaku sungkan pula. Aku menggunai pedang, harap dengan lihaun ko bokianmu kau menaruh belas kasihan terhadapku, supaya, walaupun kita mencari keputusan, kesudahannya ada baik sekali. Dengan katanya ini, Oh Hiocu seng hendak tutup mulutnya si Jail, karena ia khawatir sangat orang nanti ngoceh terus. Ia pun lantas mundur tiga tindak, untuk mulai pasang kuda, pedangnya di depan dada, tangan kirinya dampingi pedangnya itu kemudian sambil mempersilahkan, ia lonjorkan pedangnya, tangan kirinya digeser ke jidat. Dengan begitu, ia perlihatkan sikap Sian Jin Chie Lu, atau Dewa menunjukkan jalan. Ia telah menggeser kaki kanan ke kanan, dan kaki kiri hanya jarisnya saja yang menginjak tanah. Siang koan intong juga sudah lantas turut bersikap, gelangnya dibentrokan sampai tiga kali, hingga suaranya jadi saling susul. Ia menggeser ke kanan juga. Maka keduanya lalu berputaran. Hyo Chu dari Kim Tiao Tong benar tidak hendak mensiasiakan ketika, baharu seputaran ia sudah kesampingkan tubuh, untuk maju menghampiri lawannya, untuk lantas menyerang dengan satu tikaman kepada dada. Siang koan intong menyambuti pedang dengan gelang kanan, berbareng dengan itu, ia serang iga kanan yang sedang kosong dari lawannya itu. Giyok senggesit, ia berkelit ke kiri, pedangnya ditarik ke bawah, untuk diputar naik ke atas, guna diteruskan. Menyerang bahu kanan dari lawannya itu siapa, kendati juga ia telah bertempur beberapa kali terus-menerus, masih tetap sebat dan gesit. Kali ini siang koan intong tidak menangkis, ia hanya mengelak diri ke kiri, sebelah gelangnya dipakai melindungi dirinya, setelah ia memutar tubuh, dengan gelang kiri itu ia menyerang dengan cepat ke arah pinggang lawan. Giyok seng juga luputkan diri sambil berkelit, habis itu baharulah ia menyerang pula dengan pelbagai tipu dari ilmu pedang Kiai Bun Kiam. Ia perlihatkan kecepatan tangan dan kepesatan tubuh, untuk maju atau mundur, maka itu, ia bisa layani gelang lihaun kobokian serta kegesitannya siang koan intong. Di pihak Hoa Yang Pei dan Si Ga Pei orang pun agak berkhawatir terhadap siang koan intong, sebab Giyok seng dengan terang bilang bahwa dia juga hendak gunai senjata rahasianya. Entah senjata rahasia apa. Orang beranggapan Oh Hyocu telah menanam bibit kebencian, sedang salah satu senjata rahasianya adalah jarum kembang B.E. yang lihai. Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko juga telah menduga, Hyocu inilah yang telah gunai jarum rahasia di impang, maka mereka khawatirkan siang koan intong kalah licik. Karena ini, diam-diam pendekta wanita dari Pek Tiok M ini telah siapkan mutiaranya, si Bun Cipo Oko. Eng Jiao Wong sedikitnya masih berkepercayaan untuk lihai nyawa poeng itu, dari itu kapan ia tampak persiapannya ko Inam Kyo, ia membagi perhatiannya ke lain arah. Ia bercuriga untuk suasana yang semakin buruk di sekitarnya. Ceng Giap Sansun itu, yang tak tenang lagi sebagaimana mereka baru memasukinya. Tidakkah burung merpati terbang datang hampir tak hentinya dan juga ada orang yang datang dengan laporannya? Tidakkah? Bu Ye yang sendiri agaknya telah terganggu ketabahan hatinya. Kedua orang yang bertempur sudah lakukan pertempurannya sampai delapan belas curus, semua itu kelihatannya Tau Giok Senggunai sungguh keentengan tubuhnya, karena selain berkelit, terang ia ambil ketika untuk loncat sana dan loncat sini, hingga ia seperti telah jajah seluruh bidang pertempuran itu. Ia bersilat dengan Yeo Eh Hong Hi Ye Lui, atau Tawan Permainkan Bunga. Mungkin ia hendak bikin lelah atau bingung lawannya itu. Segera datang babak yang ke-19. Maju mendekati lawan. Giok Seng tancap kaki kanan, kaki kirinya menyusul Maju, berbareng dengan mana ujung pedangnya menikam ke dada siang kean intong. Dengan tenang tapi gesit intong berkelit. Dia belum sempat membalas, Tau Hyo Chu itu sudah menceiat ke timur utara, terus ke utara sekali, hingga ia jadi berada di timur para. Intong pun loncat akan susul lawannya itu. Jarak di antara mereka ada satu tumbak lima atau enam kaki. Selagi berputar, Giok Seng telah pindahkan pedangnya ke tangan kiri, tangan kanannya mergok kantong senjata rahasia. Karena ia memutar tubuh, sukar terlihat aksinya kedua tangannya itu. Jarumnya terisi dalam sebuah bumbung mungil. Justeru orang mendatangi, ia lompat jumpalitan, selagi tubuh berputar, tangan kanannya terayun. Tidak ragu lagi Hyo Chu dari Kim Tiao Tong sudah lantas menyerang dengan lima batang jarum yang mengarah atas, tengah, yawah, kiri dan kanan. Rupanya ia tidak mau bekerja ke palang tanggung, ia tutup jalan bertelit dari lawannya. Siang Kuan Intong merangsek dengan kedua gelangnya ditaruh di depan dada, ia tidak sangka bahwa orang akan serang ia secara demikian telengas. Ia terkejut, akan tetapi dasar sudah banyak pengalaman, ia tidak menjadi gugup. Ia tidak bisa berkelit lagi ke kedua sampingnya, maka ia lantas pengkeretkan diri bagaikan anak kecil, kedua gelangnya dipakai menangkis cepat ke tengah dan bawah. Ia antap yang di kiri dan kanan, ia biarkan yang di atas lewat, mengenai tihang para. Sementara itu, yang di kiri dan kanan telah dihajar jatuh oleh mutiaranya Ko Inemko sebelum jarum itu sampai pada sasarannya. Sangat gusar adiklah Siang Kuan Intong, hingga ia membentak O Giyok Seng, kau berani gunai senjata rahasiamu secara begini, inilah tanda sudah sampai batas takdirmu. Kemana kau hendak pergi? Kata yang terakhir itu dibarengi dengan loncatnya Intong, yang mencelat menghampiri musuhnya, sepasang gelangnya disiapkan untuk rampas jiwa musuh. O Giyok Seng sambut bentakan dengan tertawa dingin, dan tidak tunggu orang sampai padanya, ia mendahului menyerang pula dengan jarum rahasianya, sebab-sebab luar biasa, setelah penyerangannya yang pertama, ia siapkan yang kedua. Serangan ini ada di luar dugaannya Siang Kuan Intong. Maka jago ini jadi sangat terancam. Ia benar gesit tapi ia insaf liahainya Hiocu itu. Baharu saja O Giyok Seng geraki pundaknya, untuk ayun tangannya atau lebih benar melepas jarumnya mendada adat terdengar seruan awas yang keras sekali dari arah para bunga, seruan mana disusul dengan menyambarnya batu halus ke arah Hiocu dari Hang Buwe. Pang itu yang mengenai bebokong kanannya dan muka sebelah kanannya juga, hingga karenanya, ketika jarum menyambar, semua jadi menuju ke bawah, sedang ia sendiri merasakan sakit karena batu halus itu. Sementara itu Siang Kuan Intong telah melesat terus ke arah musuh, di depan siapa segera ia kirim serangannya, yang tidak kurang hebatnya, sebab ia pun sedang murka dan keras niatnya melakukan pembalasan. O Giyok Seng terkejut. Ia berniat untuk loncat menyikir tapi tak sempat ia lakukan itu, karena ia tidak pernah sangka, bahwa musuhnya bakal lolos dari bahaya, sebab ia percaya betul serangan susulannya ini tidak akan melesat. Pun serangan batu halus, walaupun itu melukainya enteng sekali, membuat ia kaget dan bingung. Dalam saat sangat mengancam itu tapinya ia masih berdaya untuk berkelit. Dalam saat O Giyok Seng menghadapi ancaman keruntuhannya itu, mendadak Siang Kuan Intong merasakan sambaran angin di belakang kepalanya, hingga ia menjadi sangat kaget. Memang, selama bertempur ia senantiasa berlaku hati-hati. Tentu saja, paling perlu adalah menolong diri dahulu. Terpaksa ia mesti batalkan serangannya terhadap O Giyok Seng. Syukur baginya, ia masih punyakan kesempatan. Maka ia lantas berkelit sambil mendek sedikit ke depan, lalu ia memutar diri untuk menangkis dengan kedua gelangnya. Tepat sekali ia telah hajar hubuh sebatang panah tangan dia sebuah piau, yang keduanya tersampok jatuh ke tanah. O Giyok Seng pun telah mencelat jauh, terutama karena liahainya ilmu mengentengkan tubuhnya. Siang Kuan Intong segera memasang meta, tetapi tak dapat ia cari siapa musuh gelap itu, yang telah bokong padanya. Pihak Ho Ai yang Pei jadi gusar sekali karena orang bermain curang, mereka hendak tegur Bu Ye Yang. Selagi suasana ada demikian panas, cuaca terus berubah, ancaman hujan segera dibuktikan kapan satu kali Seng Gledek menggelegar keras sekali. Air langit segera menimpah mukanya orang. Dan menyusul guntur itu, di empat penjuru terdengarlah suara suitan saling sambut, yang tidak lantas berhenti. Mukanya Bu Ye Yang menjadi merah padam, terang ia ada sangat mendongkol berbareng pun bimbang karena suara suitan itu. Ia insaf akan ancaman bahaya, meskipun ia belum merasa pasti, bencana bakal datang dari pihak mana. Eng Jiao Wong berpaling kepada tuan rumah. Bu Pangko dia memanggil. Hanya sebegitu yang ketua Ho Ai yang Pei dapat ucapkan, kata selanjutnya dirintangi oleh dua suara dasyat yang datangnya masing-masing dari arah timur utara dan selatan di mana ada terdapat banyak pohon tua, pohon mana memang seperti mengitari Ceng Giap San Chiung. Gemuruh itu ambil tempat dibalik deretan pohon itu. Kehebatan lain masih menyusul. Sehabis gemuruh itu, tiba-tiba ada api berkobar, seperti menyambar-nyambar ke arah San Chiung sekali, habis mana segera terdengar suara berisik dari pertempuran di empat penjuru. Dan dalam kekacauan itu, samar terdengar seruan kawanan penjahat Hang Wee Pang. Siapa dari kamu? Berani tidak taat kepada undang-undang negara dan berani lakukan perlawanan atau kabar, kamu berarti cari jalan mampus sendiri. Seluruh gunung ini sudah dikurung. Maka lemparkan alat senjatamu dan menyerah, nanti kamu luput dari hukuman mati. Dua suara gemuruh tadi juga diikuti dengan mengepul dan bergulungnya asap berbau belirang, yang terus melayang berhamburan. Orang lantas tahu, itulah asapnya obat pasang, obat dari senjata apinya tentera negeri. Apakah benar Cap J. Lian Hoan Ong telah terkurung? Inilah yang membuat kekacauan pihak Hang Wee Pang menjadi memuncak. Meskipun adanya gemuruh itu, tapi tempat pertempuran itu masih terpisah cukup jauh. Bu Yee yang gusar hingga dadanya seperti mau meledak, dalam bingungnya ia menyangka Hoai Yang Pei dan Siga Pei sekongkol dengan pembesar negeri. Ia anggap ia sudah didiwal. Ong Tuleong berseru dia, tanpa ia perdulikan teguran orang tadi. Bagaimana kau berani jual sahabat baik? Nyatalah aku sudah buta melek. Kamu datang kemari, tiada niatku untuk menahan kamu di sini. Siapa sangka, kamu berani berbuat begini hina. Ong Tuleong, tidak nanti Bu Yee yang hendak sudah saja. Ketua Hang Bu Yee Pang benar berkepala batu, sampai di saat seperti itu, ia masih tetap tak sudi menyerah kalah dia masih hendak memberikan pukulan kepada lawannya. Begitulah dengan satu jejakan kaki, ia lancat kepada Ketua Hoai Yang Pei. Untuk serang musuh ini dengan kedua tangannya. Ia memang ada punya sepasang tangan yang lihai dan sikapnya itu adalah Hong Poxie, atau sikap terkaman harimau. Eng Jiao Wong lihat orang berloncat kepadanya dan sepasang kepalan mengarah dadanya. Ia juga tahu benar, sekarang bukan waktunya lagi untuk bicara. Ia menginsyafi suasana buruk tapi ia tidak sangka kekacauan bakal ambil tempat demikian cepat, maka dengan sendirinya ia pun berkhawatir. Sebagai Bu Yee yang, ia juga tidak tahu pasti, penyerang yang datangnya mendadakan demikian siapa adanya. Tapi melihat orang serbu padanya, ia ketahui dengan baik, musuh ini ada bagaikan binatang mogok. Dalam keadaan seperti itu, tak sempat untuk ia berpikir pula. Tentu sekali ia pun tidak sudi mengasih hati kepada musuh telengah semacam ini. Ketua Hoai Yang Pei tidak hendak tangkis serangan berbahaya itu. Begitu serangan sampai, ia egos tubuh ke kanan, lalu dari kanan dengan kedua tangannya ia membarengi menggempur lengan musuh. Tentu sekali ia telah gunai tenaganya yang jauh lat, tenaga burung Garuda, yang untuk beberapa tahun ia telah latih sambil keram diri. Bu Yee yang tidak mau kasih kedua tangannya kena terhajar, ia turunkan kedua tangannya itu, tapi meski begitu, kedua tangan mereka masing-masing berbentrok juga, atas mana, yang jauh wang kagum. Tidak percuma Tianlem Itso ke sohor, benar kedua tangannya kuat, Ong Tu Leong sampai rasakan tangannya tergetar. Setelah kasih turun tangannya itu, Bu Yee yang meneruskan memutar naik. Ia pun berbareng menggeser kakinya ke kanan, dengan begitu, dengan gerakan Hang Hang Tian Chie atau burung Hang Pentang Sayap, ia bisa teruskan menyerang pula dengan cepat sekali. Tangan kirinya telah sambar iga kiri dari lawannya itu. Ong Tu Leong bebaskan diri dengan majukan kaki kanannya satu tindak ke depan, sambil berpaling, dengan dua jari tangan kirinya, ia juga memarengi menyerang kepundak kiri jago Hong Bu Yee Pang itu, akan totok jalan darah Kin Cheng Hiat. Kekalutan sementara itu berjalan terus dengan semakin bertambah. Malah dari pintu depan segera muncul serombongan orang Hang Bu Yee Pang, di antara siapa separuh ada membawa luka pada tubuhnya. Orang Hang Bu Yee Pang di dalam Cheng Giap San Shun menjadi kaget, tetapi dalam kagetnya mereka tak jadi gugup, malah menyontoh ketuanya, mereka lantas hunus senjata akan mulai terjang pihak tetamu, hingga pihak Ho Ai Yang Pei dan Si Ga Pei tak dapat bertahan diri lagi, mereka menyambutnya. Dalam kekacauan itu, orang kenamaan Hang Bu Yee Pang seperti O Giok Seng dan beberapa Hiocu dari Hok Siutong tidak turut turun tangan, karena mana Ban Liutong bersama Ko Inam Ko dan Siang Ko An Intong juga tidak turut ceburkan diri, kedua pihak melainkan memasang meta, bersiap sedia untuk cari jalan mundur. Waktu itu dari empat penjuru ada terdengar suara tembakan senapan, semakin lama semakin seru, sedang cuaca menjadi semakin gelap, hingga sering terlihat berkelebatnya sinar terang dari tembakan, disusul oleh bergumpalnya asap. Karena tembakan itu, mimis pun jatuh berhamburan ke sana-sini. Bu Yee Yang dan Eng Jau Wang masih bertempur terus, sudah lima jurus, dan mereka juga dengar suara tembakan itu dan insaf akan ancaman bahaya. Di jurusan Timur Selatan, suara pertempuran terdengar semakin nyata. Itulah bukti bahwa di jurusan itu orang sedang merangsak hebat. Selagi api berkobar, juga hujan turun. Bu Yee Yang berlaku sangat telengas, karena ia umbar amarah dan napsu hatinya untuk rubuhkan ketua Hoa Yang Pei. Begitu di jurus ke-6, ia incar perutnya Eng Jau Wang, untuk disangsut dengan kedua kepalanya, untuk mana ia berhasil mendesat. Dengan kedua tangannya, yang berat, Ong Tu Leong gempur lengan musuh, akan halau serangan berbahaya itu, setelah itu kedua tangannya digeraki lebih jauh, tangan kanan menyambar ke muka, tangan kiri mencari jalan darah Hoa Kei Hiat. Bu Yee Yang berkelit seraya memutar tubuh ke belakang, selagi berputar, kedua tangannya turut terayun, maka setelah berbalik, dengan tenaga penuh ia bisa balas serang iga kanannya Eng Jau Wang, gerakannya pun ada sangat cepat. Eng Jau Wang lihat serangannya gagal, sebaliknya pula ia dibalas didesat. Ia insyaf telengasnya lawan itu, maka ia anggap, ia pun mesti berlaku keras-keras lawan keras. Lekas ketua Hoa Yang Pei geser kaki kirinya ke kiri, untuk hindarkan serangan hebat dari lawan. Ia berlaku gesit, akan tetapi ketua Hang Wee Pang bukan musuh sembarang, benar selagi ia berkelit tangan musuh telah mengenai bajunya, anginnya serangan mengenai bebokongnya selagi ia hendak memutar tubuh. Tapi ia berkelit bukan untuk menyingkir, maka begitu lekas kaki kirinya injak tanah, tubuhnya terus diputar, tangannya menyambar. Pengsilok Gan atau di pasir datar, burung Gan Turun, adalah serangannya Eng Jau Wang, dengan kedua tangannya, dengan jari tangan yang bertenagakan Eng Jau Lat, tenaga kuku Garuda, ia totok kedua lengan dari penyerangnya. Tak sudi Bu Ye yang ditotok musuh, ia membebaskan diri dengan buka kedua tangannya itu. Ia pun tidak membuka jauh, begitu lekas ia sudah luput dari totokan, ia segera balas hajar jalan darah Tiantai Hiat di bawahan kedua tetel lawannya. Pengsilok Gan dari Eng Jau Wang bukan hanya serangan semet-semete, itu pun ada semacam tipu untuk memancing keluar tangan musuh. Umpan ini ternyata berhasil, sebab Bu Ye yang tidak berkelit hanya untuk berkelit, tapi untuk membalas menyerang pula. Ini justru ada hal yang diharap Eng Jau Wang. Selagi ia diserang pula, Eng Jau Wang mendahului bergerak. Ia telah pasang kudanya, ia gunai tenaga tangan Kim Kong Chiang Lat, atau tenaga tangannya Kim Kong, kembali kedua tangannya digunai. Bukan kepala kagetnya Tian Lam It So, si orang tua dari selatan, itulah serangan sangat hebat. Ia terancam kematian atau entengnya luka parah. Akan tetapi ia bukannya seorang lemah. Ia kumpul tenaga pada kedua lengannya, berbareng dengan itu ia mencelat mundur, tubuhnya melenggak sebagai ia terjatuh celentang. Inilah liahainya ilmu tubuh henteng atau kegesitannya. Secara demikian ia coba lakan Kim Kong Chiang Lat yang sangat mengancam itu. Eng Jau Wang heran berbareng kagum. Benar tak kecewa raja dari Cap Jielian Hoan Owi ini ke Sohor Kosen dan dimalui kaum Kang Owi? Karenanya, ia jadi sayangi akan kepandainya lawan itu yang tak mudah. Dipelajarinya. Maka ketika ia merangsek, ia tidak memikir pula akan rampas jiwanya lawan itu. Kim Litsu Cho An Po atau Tambra Emas Tembusi Gelombang adalah ilmu silat berkelit yang buye yang guna itu. Ia benar berhasil lolos dari bahaya sebagian karena kegesitannya sebagian lagi disebabkan timbulnya liang sim dari Eng Jau Wang, tidak urung ia toh terjerunuk tiga empat tindak. Dengai begitu luputkah ia dari ancaman hilang jiwa atau luka parah? Selagi dua jago ini bertarung orang mereka yang bertempur bergumpalan masih bertarung terus, suara mereka berisik sekali, tapi di sebelah itu, tak kalah hebatnya berisiknya suara tentara negeri, yang mandatangi makin dekat dari empat penjuru. Sebagai juga tentara negeri ketahui baik, Cheng Giap San Xiong adalah sarang tulen dari Hang Buapang, mereka menuju langsung ke San Xiong ini. Suara tembakan tetap tak hentinya terdengar, hingga cahaya merah saban saling sambar di Cheng Lontong, Kim Tiautong dan Tian Hang Tong. Terutama di udara yang kosong, semakin nyata tampak cahaya tembakan itu, hingga turunnya peluru mimis bagaikan turunnya air langit. Gemuruh senjata api juga seperti menulikan kuping, membuat hati orang gentar dan kuncup. Sebenarnya Cheng Giap San Xiong ada satu daerah buntu, akan tetapi kawanan Hang Buapang itu mundur ke dalam San Xiong, karena lainnya jalan sudah tidak ada. Dalam keadaan yang nengancam itu, selagi O Giok Seng dan lainnya Hiocu memasang meta, Tian Kong Chiu Bintai dengan sepasang Jit Goat Lun, senjata model matahari dan bulan, muncul dari belakang, terus saja ia bersuara memberi tanda kepada Bu Ye Yang. Tentu saja ia telah bicara dengan kata rahasia kaumnya sendiri. Bu Ye Yang baharu saja kena dikalahkan Ong Chu Leong, ia rupanya insaf, harapannya sudah lenyap, maka setelah dengar perkataannya Bin Hiocu, ia kata kepada Ketua Hoa Yang Pei, yang sedang berdiam diri, karena yang jauh tidak meneruskan menyerang kepadanya. Ong Chu Leong, demikian Tian Lam Itso, Cap Jie Lian Hoan Owi yang tangguh bagaikan gentong besi telah runtuh di tangan kamu kaum Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei, akan tetapi walaupun demikian, asalkan aku masih mempunyai napas, di lain waktu masih ada harinya kita kedua pihak akan bertemu pula, untuk perebutkan kembali mati dan hidup kita. Hang Bue E Pang tak dapat menaruh kaki pula dalam kalangan Kang O, karenanya aku pun hendak bikin Hoa Yang Pei dan Si Gak Pei hancur lebur juga, supaya kamu musnah bersama kami. Hari ini di dalam Ceng Giap Sanjung ini aku menyerah kalah, dari itu, sampai ketemu pula. Lalu, menoleh kepada rombongannya, ketua ini menyerukan mundur. Bu Ye yang mengepalai sendiri orangnya mundur ke Paseban. Pertempuran yang kacau itu berhenti sendirinya, tetahnya ketua itu ditaati semua. Sementara itu, selagi semua orang Hang Bue E Pang mundur ke Ceng Giap Sanjung, maka dua orang satu lelaki dan yang lain perempuan dengan diam-diam telah kabur dari dalam ruangan Heng Tong dari Gwe Asem Tong, tiga gedung luar, mereka menyerbu di antara perahu Jie Cep Patsyu, mereka kabur dari Cep Jie Lian Hoan O, dan kaburnya dua orang ini ada di luar sangkaannya Bu Ye yang, Eng Jiao Wong dan Ko Inam Ko semua. Sebab si wanita adalah Lito Huliok Cip Nio, si perempuan. Cabul, yang tadi diputuskan hukuman mati, dan yang lelaki adalah He Niao Gou Cheng, Hyo Chu dari Heng Tong, yang tadinya kesohor kejujuran dan kekerasan hatinya. Liyok Cip Nio telah membangkitkan kemurkaan umum dari pihaknya sendiri, maka itu, apabila dia berani mencoba meloloskan diri dan kabur dari Ceng Giap Sanjung, dia akan lantas dibinasakan di dalam Paseban Sanjung, di muka umum. Hampir semua orang Hang W. E. Pang yang setia kepada ketuanya sudah siapkan senjata rahasianya masing-masing, apabila Cip Nio berontak, dia akan segera diserang, tak ampun lagi. Maka syukur, dia menyerah, dia antap dirinya digiring ke ruang Heng Tong, tempat menjalankan hukuman. Terutama si Mah Eng dan si Mah Yong, kedua murid tersayang dari Bu Ye yang, benci sekali perempuan cabul ini. Kalau Liyok Cip Nio berani mencoba kabur, pasti mereka akan turun tangan dengan segera. Akan tetapi di sebelah itu, matanya Heng Nio Gou Cheng ada perajam sekali. Dengan tiba-tiba, dia dapatkan sinar match lain, atau perubahan wajah, dari si Mah Eng, yang usianya lebih tua daripada si Mah Yong. Dan semua ini sudah terjadi karena liahainya Liyok Cip Nimar membawa aksi. Karena di saat teracir itu, perempuan lici ini masih berdaya menggunai kecantikan dan aksinya akan membangkitkan rasa tertarik, rasa kasihan dari anak muda itu yang belum tahu asam garamnya dunia, sedang dengan usianya yang mulai menanjak, Ah Eng telah mulai akil balik, tidak sebagai adiknya yang masih polos. Lekas, lekas demikian Gou Cheng, mengajak ketika ia giring Cip Nio ke ruang Heng Tong. Begitu lekas mereka sudah lewati pintu Cheng Giap San Cheung, Gou Cheng si burung laut menghela nafas panjang, tanda dari lega hatinya, diam-diam ia menggeleng kepala sendirinya. Ia telah ingat Sam Im Kiat Hu Chiang Logie dan Xiang Chiu Kim Piao Lo Sin dengan siapa ia bersahabat dan ketahui baik halnya mereka berdua. Dua orang dari angkatan tua itu, masing-masing Mamak dan ayahnya Liu Cip Nio, telah memasuki dunia Kang Ou sejak mereka masih muda, akan tetapi walau mereka kesasar dalam rimba hijau, derajat mereka ada jauh terlebih tinggi daripada orang segolongannya. Lo Sin, Seng Mamak, bisa bersikap keras berbareng lembek, menghadapi sesamanya, dia bisa berlaku licin. Tidak demikian dengan Logie Seng Ayah sejati selama 20 tahun di daerah Oulam. Oulapak, Su Choan, Inlam dan Kui Chiu, dia telah menjadi satu jago rimba hijau kenamaan karena sifat jantannya, akan tetapi karena tabaatnya keras, dia telah berbentrok dengan beberapa orang segolongan. Toh ia biasa berlaku ramah-tamah kepada siapa yang suka bergaul kepadanya. Hingga tidaklah selayaknya dia mempunyai satu anak gadis yang buruk sebagai Cip Nio, yang telah cemarkan namanya itu. Hingga ada orang yang mau menyangka, karena dia mempunyai kepandayan istimewa Seng Im Chiat Hu Chiang, tangan kematian yang menyebabkan ia seperti terkutuk itu. Sebab tangannya yang liahai itu tentu membinasakan lawan, atau ringannya orang akan bercacat anggota badannya. Tapi toh, kalau benar dia terkutuk, kutukan mesti menimpa dirinya sendiri, tidak terhadap anaknya, anak perempuan, hingga namanya kedua keluarga Liok dan Loja di Ternoda. Demikian, sembari jalan mengiringi, He Niao Gou Cheng pun pikirkan peruntungannya Lo Gie dan Lo Sin itu, terutama Lo Gie dengan siapa ia bergaul rapat sekali, melainkan hal ini sedikit orang yang mengetahuinya, jikalau tidak, berhubung dengan berontaknya Lo Gie dan Pau Kouwe terhadap Hang Bwe E Pang, niscayalah pun akan siang terdesak untuk angkat kaki juga dari Cap Jelian Ho An O. Ia pun ingin dapat berlalu dari sarang Hang Bwe E Pang itu, karena khawatir orang nanti ketahui hal hubungannya dengan Sam Im Kiat Hu Chiang itu. Mengenai dirinya sendiri terhadap Hang Bwe E Pang, ia tak khawatir suatu apa, sebagai anggota, ia tidak mengecewakan, sebab sejak turut partainya, ia selalu setia dan bekerja baik untuk ketuanya. Yang ia sangat khawatirkan adalah orang nanti curigai ia, dan satu kali ia dicurigai, kedudukannya jadi terancam, apapula sekarang selagi Hang Bwe E Pang menghadapi ancaman bencana, sampaikan Bwe E yang sendiri nampak tidak tenteram hatinya. Selama bertugas di dalam hengtong, Gou Cheng terkenal untuk kejujuran dan kesetiaannya terhadap tugasnya itu, maka sekarang ia menyesal mesti berurusan dengan Liu Chit Niu. Wanita ini bersalah, dia harus terima dosanya. Tapi Gou Cheng berhutang budi dari Logie, ia malu akan hukum anak gadis sahabatnya itu. Toh ia mesti jalankan tugasnya. Selagi mengiringi, Gou Cheng jalan dengan terpisah sedikit jauh dari Chit Niu. Siapa ia khawatir nanti mengucap apa, hingga katasnya si Nona bisa tambah mempersulit kepadanya. Mereka berada bukannya berdua saja, sudah tentu tak boleh ia menjawab sembarangan. Jalanan yang diambil bukan jalanan yang banyak pohon cemaranya, hanya satu jalanan kecil yang memutar di arah selatan barat Cheng Giap San Cheung, terus menuju ke kanan. Tian Hang Tong. Di situ ada keletakannya GW Asem Tong, tempatnya gedung Heng Tong, gedung Litong dan gedung Chit Tong. Chit Niu berjalan dengan diapit oleh anggota Heng Tong yang goloknya masing-masing terhunus. Jalanan di sini sunyi walaupun di lain bagian, pertempuran rupanya asik berlangsung. Cuaca pun gelap, melainkan halilintar yang berkelebutan dan guruh mendengung terus. Kalau tidak ada sinar kilat, ada sukar untuk melihat satu pada lain di jalanan yang gelap itu. Chit Niu insyaf bahwa ia seperti sedang mendatangi Kui Yeun Kuan Kota Pintu Iblis, bahwa setindak demi setindak, dia mendatangi semakin dekat. Itu pun berarti jiwanya berkurang setiap tindak, bahwa begitu lekas sampai di Heng Tong, akan tamatlah lelakon hidupnya, karena darahnya bakal munkrat di ruang untuk menjalankan hukuman itu. Sekalipun semut masih menyayangi jiwanya, apapula ia satu manusia. Justeru ia ada satu wanita cantik dan cerdik melebih yang lain. Maka dalam saat itu ia masih belum lepas semua harapannya. Ia anggap ia masih punyakan ketika baik sebab ia tidak dibunuh lantas di Ceng Giap San Shun hanya dikirim dulu ke Heng Tong. Dengan sengaja Chit Niu bertindak dengan ayalan, tak peduli di kiri dan kanannya orang bentak ia pergi pulang agar ia jalan cepat. Ia tidak jerih terhadap pengiring itu, malah menghadapi mereka, ia bersenyum tawar. Ia berpura tak dengar teguran, ia gunai sisa temponya yang terakhir itu untuk asah otak. Selagi mendekati jalanan yang terakhir, tiba-tiba Chit Niu berpaling ke belakang, ia miringkan tubuh, ia perlihatkan roman lesu yang bisa mendatangkan rasa kasehan orang. Ia pun perdengarkan suara sangat sedih ketika ia buka mulutnya. Sukogou Ceng, kau benar tidak punya liang sim. Katanya, selama di dalam Ceng Giap San Shun aku berlaku baik terhadapmu, tidak peduli kau bersikap sangat bengis terhadapku, aku diamkan saja. Aku tahu sikapmu itu disebabkan kau mesti taati aturan kaum kita, kau memang mesti berbuat demikian. Sekarang kita tidak lagi berada di Ceng Giap San Shun, mengapa kau diam saja? Lihat semua aimu yang terfitnah ini, yang bakal mati penasaran. Darahku yang merah bakal berlumuran membasai ruang heng tong. Apakah benar kau ada begitu tegah, hingga tak mau kau tanya aku, apa pesanku terakhir, supaya kau bisa wujudkan pesanku itu? Sukogou Ceng, dalam kalangan Kang Ong kau ada satu enghiong satu laki, dan dia di dalam heng tong kau menjadi hiocu, mustahil kau benar melupai budi kebaikan orang, tidak ingat persahabatan kita dulu, kau tidak berkasihan sedikit juga kepadaku? Mukanya Gong Ceng menjadi merah sendirinya karena jengah. Di situ ada dua saudara ialah orang sebawahannya terhadap siapa ia biasa berlaku keras menuruti bunyinya aturan Hang Wee Pang. Sekarang di depan mereka itu, perempuan Li Chi ini telah bawa aksinya, telah ucapkan katanya itu, yang tak sedap didengarnya. Li Ok Lo Ki Min, aku harap kau ingat akan kehormatanmu kata ia dengan keren. Di dalam partai kita, Chowosu telah berlaku murah hati kepadamu, walau kau hanya seorang perempuan, tapi kau bukan satu anggota biasa, kau justeru ditugaskan memegang pimpinan pusat langsung di Liang Seng San. Kenapa kau siakan kemurahan hati Chowosu? Kenapa kau tampik kebaikan Pang Ju? Kau sudah langgar larangan, kau membuat malu kepada partai kita, hingga kedua musuh kita, Hoa Yang Pei dan Siga Pei, jadi ada punya alasan untuk satroni kita. Karena kau, banyak orang kita yang mendapat malu besar. Maka sekarang kau tak dapat ucapkan apapula kau mesti terima dosamu, karena kau cari sendiri dosa itu. Kau mesti pergi ke Heng Tong, untuk terima hukuman. Apa perlunya kau bersikap begini macam? Sekarang ini, Liu Klo Kim Min, meskipun aku pernah terima budinya keluarga lo, tak dapat aku berbuat suatu apa. Aku tak sanggup menolong kau. Gong Cheng ada anggota hang buwee pang, aku cuma bisa taati titahnya pangko. Waktu itu mereka sudah keluar dari jalan kecil, ketiga gedung dari GW Asem Tong sudah lantas tertampak gedung yang berendeng. Yang tiga, dua di depan sama rata, yang ketiga di tengah sedikit mundur. Di muka itu ada pekarangan luas dengan rumput yang hijau. Le Tong, gedung upacara, adalah yang di tengah, Heng Tong di baratnya, dan Cip Tong di timurnya. Dengan tiba-tiba Cip Mio hentikan tindakannya. Liu Kimin, lekas mementak kedua pengiring, dengan golok mereka tetap terhunus. Lekas jalan. Jikalau kau masih ngoceh saja, jangan salahkan, kita tidak mengenal kasihan, kita nanti kasih rasa padamu. Tak berubah wajahnya Cip Mio sama sekali ia tak gentar, sebaliknya ia perlihatkan romen menggiurkan. Hektometer, loo suhu beramai demikian katanya, harap kamu tidak bentak, aku. Jikalau masih ada jalan satu tindak, mengapa kamu tidak ingat sesama manusia? Aku pasti bakal mati inilah tak usah diragukan lagi, maka kenapa kalian tak sudi memandangmu Kacowosu, untuk berlaku murah kepada seorang perempuan yang malang nasibnya? Loo suhu beramai adalah orang kengow yang koson, aku merasa pasti, kamu tidak akan mempersulit seorang perempuan yang tak berberdaya. Sekarang kita, sudah sampai di muka Heng Tong, itulah tempat kematianku. Gou Hyo Chu ini ada punya hubungan rapat sekali dengan keluarga lo, maka selagi aku bakal mati tidak nanti aku hendak bikin susah orang. Kalian telah ikuti Gou Hyo Chu untuk banyak tahun, dan sekarang di hadapan kita semua kalian bisa saksikan sikapnya Gou Hyo Chu. Hanya aku tak puas melihat kedudukan Gou Hyo Chu sekarang ini. Aku bakal mati, tak dapat aku tidak bicara sedikit. Loo suhu beramai, kasihlah ketika kepadaku. Di tempat seperti ini, gampang sekali orang menggagalkan urusan, dan tak berduli orang bagaimana baik, tak dapat ia mempuaskan semua orang. Setelah nanyak bulan dan tahun, orang bekerja bersama, mesti ada apa yang menerbitkan ganjalan sesuatu orang. Hei Niao Gou Cheng biasanya jujur, berurusan dengan sebawahannya mungkin pernah ia berlaku keras melewati batas maka keadaan sekarang ini adalah waktunya yang tepat akan orang atau orang yang tak puas kepadanya, melampiaskan dendamannya, untuk bikin dia celaka. Katanya Chit Niao ada mengandung kebenaran, kata itu mempengaruhi pengiringnya. Memang karena kejujurannya, taat kepada aturan, Gou Cheng pernah membangkitkan rasa tak puas sejumlah sebawahannya yang anggap dia keterlaluan. Kalau dulu orang diam saja telan ke mendongkolan, sekarang bisa menjadi saat untuk udal itu. Demikian dia antara mereka yang tidak puas adalah Lao Tianshiui salah satu pengiring. Dia ingin membuat malu kepada Hiocu itu. Untuk ini, dia sedang tunggui ketikanya. Terima kasih telah menonton!